Intro Rizki Aditya meninggal karena kecelakaan. Keluarga Rizki terpukul atas kepergiannya. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia yang kami berikan. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah dan kita semua harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Semua rasa sakit yang kamu alami selama ini sudah berakhir. Allah lebih menyayangimu daripada kita semua di sini. Keluarganya menjemput jenazah Rizki ke Jakarta. Rencananya Rizki akan dimakamkan langsung di TPU di dekat rumahnya. Sebelum meninggal, Rizki sempat mengatakan sudah tidak betah bekerja di Jakarta. Dia ingin pindah kerja ke Bandung. Namun Rizki pergi meninggalkan keluarga sebelum pindah ke Bandung. Mereka tidak menyangka putra pertamanya, Rizki Aditya Santoso umur 20 tahun meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpanginya bertabrakan dengan kendaraan yang ditumpangi anak musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jailani alias Dul di Tol Jagorawi, Jakarta. Cucu mengatakan anak pertama dari tiga bersaudara itu bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Saat itu, Rizki bersama rekan-rekannya melaju dari Jakarta menuju Bogor. Ibu korban, Susan mengatakan terakhir kali melihat Rizki saat hendak ke Jakarta, meninggalkan rumahnya. Susan tidak menyangka itu kali terakhirnya melihat anak kesayangannya itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.